Berpuasa dan Kesehatan Bila orang itu tersebut menderita sakit dan tidak bisa berpuasa dibolehkan dengan membayar pidiyah atau mengganti puasanya di kemudian hari. Nah agar kita tetap sehat selama berpuasa, di saat kita akan sahur kita makan-makanlah yang bergizi tinggi, yang baik. Dan karena di dalam sahur itu juga ada keberkahannya dan beberapa penyakit bisa berpuasa bisa memperbaiki kesehatan, bisa meningkatkan imunitas, bisa bahkan mengurangi berat badan. Karena dengan kita berpuasa kalori kita dipecah dan lemak-lemak kita bisa menjadi berkurang dan bahkan bisa berpuasa meningkatkan kualitas aliran darah, juga memperbaiki fungsi jantung dan banyak sekali manfaat daripada berpuasa. Dan bahkan di dalam sunahnya juga seorang yang disarankan misalnya dia selah duasa lalu dianjurkan untuk menikah, bila belum mampu disarankan untuk berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa bisa mengelola emosi. Jadi banyak sekali manfaat dari berpuasa untuk kesehatan. Dan supaya kita sehat selama berpuasa disarankan untuk berbuka dengan yang manis. Kenapa Rasulullah menyarankan berbuka dengan yang manis? Karena yang manis tadi seperti gula-gula itu segera dipecah oleh tubuh menjadi kalori. Jadi memulihkan energi kita selama berpuasa. Jadi berpuasa ini sangat baik diperintahkan gunanya untuk menghancurkan racun-racun di dalam tubuh satu bulan dalam setahun. Nah sebaiknya mungkin lebih baik dilanjutkan dengan berpuasa Senin Kamis gitu ya atau puasa Nebi Daud yang ganti hari. Itu sehingga berat badan bisa terkontrol dengan baik. Jadi memang sangat baik sekali berpuasa misalnya seseorang yang dengan kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi bisa terkendali dengan berpuasa. Nah bila pada penderita sakit mah ingin berpuasa, caranya sebelum sahur itu kunyah dulu tablet obat mah gitu ya. Setelah seperempat jam atau setengah jam sebelum bersahur dikunyah dulu, lalu makanlah makanan yang mudah dicerna. Insya Allah dengan niat itu sakit mahnya tidak akan kambuh. Dan juga ketika berbuka, jangan langsung makan kenyang. Jadi mungkin dengan minuman yang manis atau makan beberapa butir kurma, snack, lalu lakukan sholat maghrib. Nah setelah itu baru makan besar atau nasi gitu. Dan juga nasihat semuanya seperti halnya orang penerita sakit mah kan tidak disarankan makanan yang pedas atau makanan yang asam-asam gitu. Jadi itu sama nasihatnya dengan ketika dia belum berpuasa. Jadi sangat baik sekali untuk kesehatan berpuasa ini. Satu lagi mungkin karena orang berpuasa emosinya terkendali, otomatis jiwanya juga akan sehat. Jadi tidak hanya badan yang sehat selama berpuasa, jiwanya psikologisnya juga akan sehat, akan tenang. Apalagi selama berpuasa kita lebih banyak beraktifitas misalnya mengaji, berzikir dan berdoa itu juga akan menenangkan jiwa kita. Jadi mungkin kepada umat Islam diwajibkan berpuasa selain daripada perintah dari Allah SWT secara tidak langsung juga bermanfaat bagi kesehatan, baik kesehatan badan, kesehatan psikis, kesehatan jiwa yang lainnya. Bahkan pernah orang-orang non-muslim berpuasa juga untuk mendapatkan sehatnya. Jadi saya berpengalaman berteman dengan teman-teman non-muslim. Ketika kita ramadhan berpuasa, dia juga ikut berpuasa dan mereka juga akan merasakan nikmat sehat dari berpuasa tersebut. Jadi kepada pemirsa semuanya, selama ramadhan kalau tidak ada halangan, sebaiknya kita menunaikan ibadah puasa ini dan saling mengingatkan juga secara bersama-sama, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi sahur karena di dalam sahur tadi ada keberkahan. Dan makan bersama, jadi satu lagi manfaatnya dari berpuasa ini apalagi dengan keluarga, maka otomatis kita makan bersama dengan keluarga ketika sahur dan ketika berbuka. Itu juga akan menyehatkan hubungan keluarga dengan makan bersama tadi. Pasti ada rasa gembira yang kita dapatkan ketika berpuasa. Jadi ada salah satu kebahagiaan bagi umat Islam adalah berbuka ketika berpuasa. Mungkin demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.